inilah tampilannya adalah seperti ini yaitu kita unggah filenya yaitu fil ijazah setidaknya ada 9 berkas yang wajib kita siapkan untuk teman-teman guru honorer maupun tenaga honorer dalam rangka pendataan tenaga non ASN 2022 pada portal pendaftaran untuk pendataan tenaga honorer tahun 2022 nah kira-kira untuk format filenya itu apa saja ukuran filenya itu berapa dan bagaimana cara untuk mengupload syarat berkasnya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya di sini pada saat kita itu mau melakukan pendataan non ASN yang mana ada 3 bagian yang harus kita lakukan ya pada momentum pendataan ini ada beberapa berkas yang harus kita siapkan dan ada di antara berkas tersebut itu harus kita upload ke sistem dan hanya ada yang hanya cuman kita ambil datanya untuk melakukan pendataan nah yang pertama ini adalah kita menyiapkan yaitu scan KTP atau surat keterangan dari dukcapil yang resmi ya ini adalah dalam bentuk file KTP bisa juga dalam bentuk yaitu surat keterangan yang resmi nah untuk file scan KTP ini adalah extension nya ini adalah jpg atau jpeg ya yaitu dalam bentuk foto dan untuk ukurannya ini adalah maksimal 200kp teman-teman yang mana di sini nanti kita upload nya yaitu kita bisa klik ya disini untuk di tampilan ini pada bagian browse nah pada bagian browse ini nanti kita klik kemudian nanti kita akan diarahkan menuju ke galeri dimana tempat kita menyimpan file KTP tersebut dan yang akan muncul pada tampilannya itu adalah yang dalam bentuk format jpg atau jpeg nah disini disebutkan juga yaitu untuk yang kita upload adalah bisa KTP atau bukti kepedudukan yang resmi yang lainnya yang dapat diunggah disini jadi untuk yang pertama ini adalah kita siapkan scan KTP atau surat keterangan ya yang resmi kemudian untuk yang kedua ini kita siapkan pas foto teman-teman nah disini untuk pas foto yang kita upload ini adalah pas foto yang berwarna ya pas foto berwarna dan latar belakangnya ini adalah latar belakang atau background berwarna biru dengan ekstensinya ini adalah jpg atau jpg dan untuk ukuran maksimal dari foto tersebut ini adalah maksimal 200kb ya kalau misalkan lebih dari 200kb ini tidak akan bisa diterima oleh sistem nah tutorial lengkap cara untuk mendaftar dan upload semua ini silahkan cek video yang ada di deskripsi ya atau video saya sebelumnya kemudian disini ini untuk file fotonya adalah contohnya yang seperti ini ya sesuai yang kita ambil dari buku petunjuk teknis untuk pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 jadi pas foto yang diunggah itu adalah pas foto berwarna dengan latar belakang biru yang tampak muka dengan jelas seperti gambar di samping ini nah berikutnya untuk berikutnya ini adalah yang ketiga ini adalah kita upload yaitu scan ijasa asli ya teman teman ini adalah berwarna maksudnya scan ijasa asli yang berwarna itu adalah ijasa aslinya itu scan dan harus berwarna ya ini adalah nanti digunakan juga selain kita upload ini nanti kita gunakan untuk melakukan pengecekan pengecekan data ya pada saat kita melengkapi data ketika kita itu di terbaca di sistem yaitu ijasa kita S1 atau D4 misalkan kemudian disini untuk pendidikan terakhir kita apa kemudian jabatan terakhir kita apa nah maka disini kita ini diperlukan yaitu nomor ijasa dan nomor ijasa ini kita ambil dari ijasa aslinya kemudian nama sekolahnya dimana kemudian untuk tahun lulusnya ini dimana teman teman nah selanjutnya disini untuk syarat ukurannya ya syarat ukuran dari file ijasa ini adalah antara 100kb sampai dengan 1mp teman teman nah disini nanti bagi teman teman yang masuk ke dalam teman teman kategori 2 ya disini nanti uploadnya disini tampilannya adalah muncul seperti ini ijasa terakhirnya apa kemudian kita klik disini untuk menguploadnya selanjutnya kalau misalkan teman teman yang non k2 maksudnya guru undora sekolah negeri ya ini adalah tampilannya adalah seperti ini yaitu kita unggah file nya yaitu file ijasa scan asli yang berwarna kemudian yang keempat inilah kita nanti persiapkan yaitu kartu keluarga ya yang mana kartu keluarga ini ini adalah kita gunakan untuk melakukan pengisian data nah ini karena semua ini harus sesuai ya dengan data yang ada di dukcapil pastikan kakak kita ini adalah kakak yang sesuai dengan dukcapilnya ini kita ketika masuk pada langkah yang pertama yaitu pengecekan identitas maka disini kan kita memerlukan yaitu nomor induk keberdudukan ya kemudian disini kita perlukan nomor kartu keluarga nah disinilah kita memerlukannya kita inputkan nomor kakak kita kalau misalkan nomor induk keberdudukan kan kita bisa ambil dari KTP tapi kalau nomor kakak ini kita bisa ambil dari kakak kita dan kita isikan nama lengkap kemudian tempat lahir sesuai KTP tanggal lahir sesuai KTP ini kita sesuaikan dengan KTP kita inilah fungsinya nanti untuk kakak itu adalah pada bagian ini kemudian ketika mengisi riwayat pekerjaan ya pada tahap ini tenaga non-ASN yang mengisi riwayat pekerjaan sesuai dengan ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan yang saat ini nah disini adalah berarti yang bagian kelima ini kita siapkan scan SK honorer teman ini kita siapkan scan SK honorer ini selain kita gunakan untuk mengisi data yaitu sesuai dengan SK ya ini juga nanti untuk berkas scan ini ini nanti akan kita upload akan kita upload pada saat kita masuk dalam tahap yaitu riwayat pekerjaan kita upload disini kalau misalkan disini ini sudah sesuai maka kita tinggal upload saja ya tinggal upload yaitu SK nya kita upload disini kalau misalkan sudah pindah misalkan kita ini kita ubah disini berikutnya kita akan diberikan yaitu form untuk mengubahnya jadi nanti kita uploadnya untuk scan honorer scan SK honorer itu adalah pada bagian ini berikutnya yang ke enam ini adalah kita siapkan scan bukti pembayaran gaji honorer nah strok gaji ya strok gaji atau bukti pembayaran honorer entah itu kwitansi ataupun apa atau daftar penerimaan gaji seperti itu ini kita siapkan yang mana disini ketika mengisi riwayat pekerjaan ini disini kan ada tampilan yang seperti ini ya oke ada tampilan yang seperti ini disini kita ada ini yaitu bukti pembayaran nah bukti pembayaran ini kita untuk uploadnya itu kita upload disini teman teman nah ini ini untuk ukuran filenya tidak disebutkan ya pada bukti tunjuk namun kita siapkan ini adalah maksimal 1 MB kalau misalkan kelebihan ini kita bisa bisa kompres ya kita kompres ukurannya upaya nanti bisa lebih kecil nah berikutnya untuk yang ketujuh ini kita siapkan yaitu akun email aktif nah kita siapkan akun email aktif dan ini nanti fungsinya ini adalah ketika kita pengecekan identitas ya pembuatan akun ini kita memerlukan alamat email ya benar disini alamat email ini kita masukkan pada bagian ini yaitu email aktif pribadi ya teman ya benar salah satu fungsi dari email aktif ini email pribadi ini ketika kita lupa password dan kita meminta untuk fasilitas atau fitur dari untuk mereset kata sandi ya nggak bisa login misalkan maka kita nanti setelah memasukkan pertanyaan dan jawaban pengaman 1 atau 2 maka nanti untuk fitur reset password ini akan dikirimkan ke email kita jadi kita pastikan akun email yang nanti kita daftarkan disini ini adalah akun email yang aktif dan berikutnya yang ke-8 ini kita siapkan nomor handphone yang aktif ya kita siapkan nomor handphone yang aktif ini nanti kita gunakan untuk mengisi pada bagian yaitu pengecekan identitas kita buat akun disini kita masukkan nomor handphone yang aktif ya handphone yang aktif itu bukan hanya yang bisa dikirim WA tapi juga bisa ditelepon bisa dikirim SMS nah itu adalah masuk dalam kategori nomor HP yang aktif yang terakhir ini kita siapkan kartu THK2 atau kartu peserta tenaga honore kategori 2 inilah khusus untuk teman-teman yang THK2 ya yang bukan THK2 yang guru tenaga honore biasa ini nggak perlu menyiapkan nanti ketika teman-teman dari kalangan THK2 itu login maka akan ada tampilan tambahan yaitu seperti ini selain kita mengunggah yaitu ijazah terakhir ini teman-teman disini bisa memasukkan yaitu tampilan seperti ini ya ada bagian data ini nah disini nanti kita mengecek apakah data kita udah benar nah kita sesuaikan untuk nomor THK2 nya ini adalah nomor peserta ini ini adalah yang nanti akan dimasukkan disini nah itu teman-teman demikianlah untuk 9 berkas dokumen yang kita siapkan ketika melakukan pendataan tenaga non-ASN semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati